Kita ke informasi yang pertama, seorang pemuda di Ponorogo harus kehilangan jari-jari tangan gara bermain petasan di area persawahan. Gara kejadian tersebut, dia harus dibawa ke rumah sakit. Sementara sembilan temannya dimintai keterangan oleh polisi. Setelah terjadi ledakan petasan di desa Sambilawang, Ponorogo, yang memakan korban, polisi melakukan olah TKP. Pada saat melakukan olah TKP, petugas menemukan sejumlah barang bukti di antaranya potongan jari korban yang masih ada di TKP. Dari informasi, korban bernama Iqbal bersama teman-temannya bermain petasan di area persawahan desa setempat. Hal tersebut menjadi malapetaka karena Iqbal harus kehilangan tiga jarinya akibat terkena ledakan petasan. Kami sampaikan, tadi malam kami mendapat informasi adanya ledakan petasan di TKP ini. Kemudian, tadi malam kita sudah melakukan jet penyelidikan. Kita langsung melakukan cek TKP. Kemudian, setelah kita lakukan cek TKP tadi malam, kita dapat beberapa informasi. Sehingga, pagi hari ini kita melakukan cek TKP lagi. Dalam rangka memastikan informasi yang kita dapat dalam proses penyelidikan. Perkara ini masih dalam penanganan kita. Kita masih mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangkanya. Kini korban harus menjalani perawatan di RSUD Dr. Harjono Pondrogo karena luka yang cukup parah. Namun pihak RSUD merujuk Iqbal ke rumah sakit yang ada di Solo untuk menjalani operasi tangan kanannya. Ini dalam persiapan jam 1 ini sudah berangkat dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit Dr. Harjono Pondrogo. Masuk di rumah sakit kemarin, sekitar jam 23, kondisinya memang mukanya sangat parah. Di tangan sebelah kanan, jari-jari khususnya, ibu jari, jari terunjur dan jari tengah. Terus tadi sekitar jam 10, dari dokter bedah ortopedi, pasien dibawa masuk di kamar operasi, ternyata sedang diopulasi, tidak jadi dilakukan. Ini tidak bisa untuk dilakukan di rumah sakit Dr. Harjono. Terus dokter memerintahkan untuk ditujuk di Solo. Di rumah sakit Dr. Harjono Pondrogo. Polisi terus melakukan penyelidikan atas kasus ledakan petasan. Selain itu juga dicurigai korban dan teman-temannya mengarah pada pembuatan balon udara. Kini teman-teman korban juga turut dimintai keterangan lebih lanjut. Ega Patria, JTV Pondrogo.